Pemirsa jelang hari raya Idul Atha, wabah penyakit kuku dan mulut terus merbak di sejumlah wilayah. Di Jawa Timur, seorang pemuda bahkan sedih dan menggendong anak sapi peliharaannya yang mati akibat penyakit tersebut. Inilah video yang tengah viral di Ponorogo, Jawa Timur. Pemuda bernama Dwi Setiono, warga desa Pudak, Kulon, Progo ini tengah berduka saat anak sapi peliharaannya sekarang. Tak lama berselang, anak sapinya pun mati. Tak kuasa menahan sedih, Dwi pun menggendong tubuh anak sapi tersebut lalu dimasukkan ke dalam karung untuk kemudian ditimbun di hutan desa. Sebelumnya, sapi perah induksi anak sapi milik Dwi juga mati akibat penyakit kuku dan mulut. Jumlah sapi terpapar penyakit kuku dan mulut atau PMK di Ponorogo terus bertambah. Hingga tanggal 23 Juni, tercatat sebanyak 7.130 ekor sapi terpapar. Pedagang hewan kurban di Jombang, Jawa Timur mengeluhkan penjualannya menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, akibat merebaknya penyakit kuku dan mulut atau PMK. Hingga kini bahkan seluruh pasar hewan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih ditutup. Pemerintah setempat tidak mengizinkan pedagang masuk ke area pasar karena dikhawatirkan menjadi penyebab penularan PMK. Akibatnya untuk bisa menjual hewan kurban, para pedagang kini terpaksa menjajakan hewan dagangannya di halaman rumah. Wabah PMK ikut berdampak pada penurunan omset kooperasi unit desa di Kelaten, Jawa Tengah. Sejak maraknya wabah ini, pembelian susu sapi perah dari para peternak menurun drastis. Di KUD Desa Kerajaan, Kecamatan Jatinom, yang sejak puluhan tahun menerima susu sapi perah dari peternak terancam gulung tikar. Sebelumnya, kooperasi bisa menerima hingga 3.000 liter susu sapi dari peternak dengan harga 6.000 per liter. Namun, setelah munculnya wabah, omset penerimaan di KUD semakin merosot hingga 75 persen. Perhari, kooperasi hanya menerima antara 800 hingga 1.000 liter susu. Akibat semakin menurunnya omset, kooperasi semakin kesulitan untuk bertahan dan membayar upah karyawan.